assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama abeb channel oke di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu cara memasang bagian blokkupling pada motor jupiter mx langsung aja mulai kita pemasangan mulai dari sini dulu ya ring bintangnya dulu nah seperti ini ini ring bintangnya dan ini ada pennya ya dua buat kedudukannya nah seperti ini lalu kita pasang ininya di sini ada lubangnya untuk masukin ke dua atau dua pen ini ya bisa dilihat sebentar saya cerahin dulu kameranya nah seperti ini lalu kita masukin setelah itu di luar sini ada ring kayak payung gitu nah seperti gini atau seperti topi bisa dilihat nah disininya di luarnya dia menggunakan kunci 10 dengan mata mata kunci yaitu kunci L ya Nah seperti gini panjangnya lalu kita pasang hai 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 yo selamat menikmati oke untuk bagian sini sudah kenceng ya lalu kita pasang untuk dudukan sebelah sininya atau plat seperti ini ada fairnya juga ya bisa dilihat posisinya dia begini nah disini dia tidak langsung baut ada bos kayak payung gitu kecil nah seperti ini bisa dilihat oke langsung kita pasang seperti ini lalu kita kasih baut dia menggunakan baut 10 pakai kunci 10 ya kunci T10 oke langsung kita pasang nah seperti ini oke sudah kepasang perhatikan untuk lubangnya masuk ke atas ini ya lalu kita pasang fairnya nah untuk fairnya posisinya begini bisa dilihat ini masukin ke sini ke lubang sini lalu kita tarik ke sini oke sudah masuk ya sudah main bisa dilihat tuh lalu untuk disini ada bos sama ring tebal ya untuk disini ring tebal untuk disini bosnya nah ini bosnya dan ini ring kayak tebal gini ya bisa dilihat ketebalannya langsung aja kita pasang dan disini enggak ada ring ya untuk disini juga sama enggak ada ring ya tidak ada ring jadi langsung bos sama ring kita pasang bareng dua-duanya oke sudah terpasang setelah itu kita masukin as perseneleng atau as operan gigi disini sudah ada pairnya atau platnya dan pair atasnya sudah terpasang dan kita langsung masukin dan disini enggak ada ring ya jadi langsung yang bawahnya pasukin pas pas sama lurus sama pairnya bisa dilihat perhatikan sebentar nah bisa diperhatikan sudah masuk dan ini masukin juga ke dalam sambil dorong oke sudah masuk ya lalu setelah itu kita pasang seperti kayak gini bisa dilihat pengganti daripada kampas ganda ya soalnya ini pakai kupling jadi enggak pakai kapas ganda untuk untuk memasangnya posisinya begini jadi yang tonjolan ininya diluar dan untuk yang rata ini di dalam dan untuk di dalam sini untuk disininya enggak ada ring ya jadi langsung oke langsung kita pasang nanti coakannya sama coakannya ratain lalu masukin sepi kotaknya itu ya nah seperti kotaknya seperti ini langsung kita masukin oke sudah masuk lalu sepi kotaknya juga masukin oke sudah masuk lalu setelah itu ada gigi seperti ini disini ada rata dan sini ada ngejendol atau agak tinggi ininya dan ini lurus ya cara masangnya gimana begini atau begini nah yang benar begini ya bisa aja begini cuma nanti dia kena kena ininya nih nih nanti kena kesini jadi posisinya begini ya oke langsung kita masukin bebas ya mau yang lubang mana aja atau mau yang kecoakan mana aja sama aja oke sudah masuk lalu setelah itu disini luar ada ringnya ringnya seperti ini agak tebal bisa dilihat ringnya cuma satu ya oke kita masukin lalu setelah itu murnya oke ini sudah masuk tinggal ngecengin lalu setelah itu kita pasang dudukan rumah kuplingnya langsung kita pasang disini nggak ada bosnya ya disini nggak ada bosnya jadi kita langsung pasang oke kita langsung pasang jangan lupa ininya lulusin ya gigi ini sama gigi ini biar ngepas nah seperti ini bisa dilihat nah ini sudah masuk oke lalu setelah itu disini ada ring ring seperti gigi gini oke kita masukin lulusin ya nggak apa-apa oke sudah pas ya lalu setelah itu ininya pasang lalu ininya jangan lupa yang coakan ininya masukin ke sini ya ke bagian ini biar nanti nah nah seperti gini bisa dilihat lalu setelah itu murnya pasang dan disini nggak ada ring lagi ya jadi cuma ini doang plat semacam gini untuk menahan lalu setelah itu murnya oke ini tinggal ngecengin ini juga sama tinggal ngecengin lalu kita pasang plat kuplingnya ini sudah di oliin ya plat kuplingnya lalu plat kuplingnya lagi lalu plat kuplingnya lagi plat kuplingnya lagi plat kuplingnya lagi plat kuplingnya lagi plat besi yang terakhir plat kupling lalu yang terakhir ini ya nah untuk disini ada laharnya semacam gini laharnya dan ini ada tutupnya ya kita buka aja soalnya untuk dalaman mesin ini si lahar harus kebuka ya jangan sampai ada tutupnya ini nanti biar dalamnya ke basah basahan sama oli ya atau ke pelumas sama oli oke kita buka nah seperti ini ini sudah kebuka lalu kita pasang dan untuk posisinya begini ya nah seperti ini dan disini nggak ada ring jadi seperti ini tinggal masukin ini tinggal ngecengin ya ini sebagai ini aja nanti saya kencengin nah seperti ini dan ini nggak ada tandanya ya atau nggak ada titiknya beda sama motor motor jupiter jet lalu pernya lalu umurnya ya lalu umurnya ya lalu setelah itu tinggal pasang bila mana sudah ini kencang yang umurnya dalam kencang ini juga kencang semuanya sudah beres lalu kita tinggal pasang bloknya dan mungkin video dari saya segitu aja dulu ya mudah-mudahan bermanfaat atau teman-teman di rumah maupun pemula di bengkel lupa cara pemasang bagian ini atau lupa masang cara masang bagian ini bisa melihat video ini sampai selesai ya mudah-mudahan bermanfaat ya dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh